Presiden terpilih, Prabowo Subianto yang juga sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, menerima baik datangnya Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Salim Sigaf Al-Jufri di kediamannya, JET, Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan pada Jumat, 11 Oktober tahun 2024. Pertemuan tersebut berlangsung selama kurang lebih dari 1,5 jam yang berjalan dengan hangat. Selain itu, Prabowo juga mengatakan bahwa ia mengingat perjalanan perjuangan politik ketika berjalan, beriringan bersama PKS pada 2014-2019 lalu. Terima kasih kehadiran di Kertanegara mengingatkan kita, Masa-masa dahulu, kita mulai kerjasama politik mulai dari Kertanegara 2014-2019, JETI kita dulu bukan sekutu, tapi segajah, kata Prabowo. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo juga menekankan, pentingnya tetap menjaga rasa saling menghormati, meskipun tidak sejalan berbeda pada Pilpres 2024 yang dimenangkannya. Makanya, kemarin, ada pilihan berbeda kita tidak masalah, kita tetap bersahabat itulah yang kita inginkan, politik di Indonesia yang selalu menjunjung tinggi, saling menghormati, sambung Ketua Umum Partai Gerindra. Meskipun memiliki perbedaan pilihan, Prabowo menegaskan, pentingnya membangun hubungan persahabatan dengan semua partai politik, dan mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia ke depannya. Selesai pertandingan kembali menjalin kerjasama kita sama-sama, ingin yang terbaik untuk rakyat kita, kita sadari bahwa semua unsur pimpinan politik harus sadar dan mengutamakan. Kepentingan rakyat kita, Pungkas Prabowo.